Kita mulai Sutar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pembesar pasca terbakar hebat Sabtu malam area Pasar Kosambi Bandung masih dipenuhi petugas pemadam kebakaran Senin pagi. Dua titik api kembali menyala sehingga petugas terus berusaha melakukan pemadaman di basement Pasar Kosambi Bandung tersebut. Seperti inilah suasana Pasar Kosambi Bandung Senin pagi. Puluhan petugas pemadam kebakaran masih bolak-balik ke dalam basement Pasar Kosambi Bandung dengan menggunakan masker, helm, dan jaket anti panas. Menurut Kepala Bidang Penanggulangan Bencana di Sekar Kota Bandung, Sihar, dua titik api kembali menyala sehingga pihaknya terus berupaya memadamkannya Senin pagi. 22 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan terus bolak-balik ke Pasar Kosambi Bandung untuk memadamkan api dan meninginkan kawasan basement. Petugas pun mengalami kesulitan karena banyaknya barang yang mudah terbakar dan sirkulasi udara yang kurang. Kesulitannya cuma karena banyaknya barang yang mudah terbakar, ditambah ini basement, terus asapnya tebal. Asapnya tebal kita pakai breathing aparatur, pakai oksigen. Memang bernapas bisa, tetapi karena di dalam dan sirkulasi udaranya kurang banyak, jadi panasnya juga walaupun kita pakai jaket anti panas, panasnya serta mata itu jarak panangnya nggak ada. Setidaknya terdapat tiga peleton atau setidaknya 108 personel yang diturunkan untuk memadamkan api tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun setidaknya 20 petugas mengalami sesak nafas, bahkan seorang diantaranya dirawat di rumah sakit karena kecapean. Sementara itu hingga saat ini masih banyak pedagang yang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Seorang pedagang menyatakan, dirinya berhasil menyelamatkan dagangannya yang berlokasi di bagian belakang basement Pasar Kosambi, Bandung. Dirinya pun berencana akan berjualan di rumahnya sambil menunggu dibangunnya kembali Pasar Kosambi. Kebakar Mangga cuma kena asap saja, cuma saya tahu pegangannya di belakang, jadi kena asap saja, panas. Jalan raya di sekitar Pasar Kosambi, Bandung pun ditutup untuk sementara, agar mobilisasi mobil pemadam kebakaran dapat lebih cepat.